Argentina selalu identik dengan Messi dan Maradona. Ketika ada satu saja pemain berbakat, maka seringkali akan dikaitkan dengan dua legenda tersebut. Mulai dari Pablo Aymar hingga Javier Saviola, kehebatan dua bintang tersebut tak sanggup menandingi kemilau karir Diego Maradona. Bahkan gelandang sekelas Juan Roman Riquelme pun sempat dicap sebagai reinkarnasi palsu Diego Maradona. Lalu ketika sudah banyak pemain yang kesulitan menyerupai kehebatan Maradona, malah muncul lagi dewa sepak bola baru dalam diri Lionel Messi. Memang benar bila Messi sempat disebut sebagai penerus Maradona. Namun pada akhirnya, pemain berjuluk La Pulga sukses mengukir kegemilangannya sendiri. Dia tumbuh menjadi pemain ajaib dengan rentetan gelar yang dipersembahkan. Atau dengan kata lain, semakin sulit bagi generasi Argentina selanjutnya untuk mencapai level bermainnya. Namun ketika banyak pemain hebat Argentina yang dikaitkan dengan nama Lionel Messi hingga Diego Maradona, Martin Palermo justru mampu mengukir ceritanya sendiri. Tanpa bantuan dua legenda tersebut, nama Martin Palermo melesat mulus di jalur pemain Argentina yang diakui sebagai legenda. Dijuluki sebagai eloko atau si gila, Palermo menolak untuk menikmati lekuk goresan sepak bola Argentina yang dirajut oleh Messi dan Maradona. Lahir pada 7 November 1973 di La Plata, Martin Palermo memulai karir profesionalnya di Estudiantes di La Plata pada tahun 1992. Saat usianya baru menginjak 19 tahun, nama Martin Palermo sudah masuk ke dalam skuad utama Estudiantes. Hanya memainkan satu laga di musim pertama, Palermo terus belajar untuk mengembangkan bakat. Hasilnya, pada tahun-tahun berikutnya, dia mulai dipercaya menjadi andalan. Dalam 99 kesempatan yang diberikan, Palermo berhasil mencetak 36 gol. Prestasinya di Estudiantes memang hanya sekedar meraih gelar juara Liga di tingkat kedua Argentina. Akan tetapi, hal itu tidak mengurungkan niat raksasa Boca Juniors untuk mendapatkan tanda tangannya. Tepat pada tahun 1997, dia diboyong ke Stadion La Bombonera. Martin Palermo tercatat dua kali membela Boca Juniors. Pada periode pertama, dia mengakhirinya pada tahun 2001. Meski hanya empat musim saja, Palermo sukses menobatkan diri sebagai legenda sejati Boca Juniors. Saat itu dia diberi kesempatan tampil sebanyak 124 kali. Hebatnya, Palermo sukses menjebol gawang lawan sebanyak 91 kali. Catatan brilian yang tentu tidak boleh diremehkan. Tidak hanya catatan gol saja yang diberikan, melainkan juga sejumlah gelar yang selalu diingat oleh para penggemar. Di antaranya Apertura 1998, Klausura 1999, dan Apertura tahun 2000. Tak cuma itu, Boca Juniors juga dibawanya meraih gelar juara Copa Libertadores pada tahun 2000. Kemenangan itu lantas mengantar Boca Juniors menuju kejuaraan piala dunia antar klub. Tak tanggung-tanggung, di partai final, Boca Juniors harus berhadapan dengan rajanya sepak bola Eropa, Real Madrid. Dihuni oleh pemain-pemain sekelas Roberto Carlos, Raul Gonzalez, Fernando Hierro, hingga Luis Vigo, jelas membuat El Real sangat diunggulkan. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya sungguh berada di luar dugaan. Real Madrid tumbang dengan skor 1-2, di mana dua gol yang dicetak Boca Juniors hadir melalui aksi Martin Palermo. Menariknya, Martin Palermo dikenal bukan hanya sebagai pemain yang rajin mencetak gol saja. Namun, dia juga dikenal sebagai pemain yang memecahkan rekor dunia dalam hal yang paling tidak diinginkan. Betapa tidak, dalam sebuah pertandingan, Martin Palermo yang mendapat kesempatan untuk menjadi Al Gojo penalti sebanyak tiga kali melewatkan seluruh peluang yang ada. Saat itu, dia dipanggil timnas Argentina untuk berlaga di ajang Copa America tahun 1999. Karena sedang tajam-tajamnya, pelatih Marcelo Bilsa tak ragu untuk menaruhnya di lini serang Argentina. Dilaga melawan Kolombia, Palermo gagal menuntaskan tiga kesempatan penalti yang didapat Argentina. Walhasil, Argentina pun kalah dengan skor telak 3-0 dan cuma duduk sebagai runner-up grup C. Apes, langkah mereka terhenti oleh Brazil yang menjadi jawara grup B. Sejak tragedi bersejarah itu, nama Martin Palermo tak pernah lagi muncul di dalam daftar pemain Argentina dalam waktu yang relatif lama. Belum cukup sampai di situ, setelah berhasil mengantar Boca Juniors menjadi tim terbaik dunia, nama Martin Palermo langsung mendapat banyak perhatian. Saat itu, Eropa menjadi tujuannya dengan nama Villarreal dipilih menjadi destinasi utama. Palermo sejatinya menyambut gembira kesempatan tampil di Eropa bersama tim kapal selam kuning. Namun keputusan itu justru menjadi petaka. Usai ia tak benar-benar bisa mengadopsi kehebatan di Argentina menuju sepak bola Eropa. Pada tanggal 29 November 2001, dalam sebuah laga Copa del Rey antara Villarreal melawan Levante, Palermo kembali menerima tragedi besar. Dia memang berhasil mencetak gol pada menit ke-98. Namun kegembiraan itu menjadi sebuah kesialan ketika ia memutuskan untuk merayakan gol dekat tembok stadion. Saat seluruh penggemar sudah terlanjur bahagia, tembok stadion tak kuasa menahan beban banyaknya fans Villarreal sehingga runtuh menimpa Palermo dan menghancurkan tulang keringnya. Cedera tersebut lantas memaksa Palermo beristirahat dua bulan. Sejak saat itu pula, ia kesulitan mengembalikan performa. Sempat dipinjamkan ke Real Betis hingga Alaves, Martin Palermo memang tidak ditakdirkan untuk melegenda di Eropa. Dia lantas pulang ke Argentina dan kembali memeluk bendera Boca Juniors pada tahun 2004. Tak dinyana, kepulangan Martin Palermo ke Boca Juniors menghadirkan kebahagiaan yang lebih gila. Sejak kembali pada tahun 2004, ia tak pernah lagi pergi kemanapun. Palermo bertahan sampai tahun 2011 dan mengoleksi sebanyak 280 pertandingan. Dari banyaknya kesempatan yang diberikan itu, dia berhasil mencetak 145 gol. Total, saat memutuskan untuk menutup karir pada tahun 2011 itu pula, dia telah mencatatkan sebanyak 236 gol untuk Boca Juniors dan dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa. Lagi-lagi, selain catatan gol, Martin Palermo juga berhasil mempersembahkan banyak gelar seperti 3 kali Liga Argentina, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, dan Recopa Sudamericana. Satu lagi momen termanis yang dicatat di akhir karirnya, Martin Palermo akhirnya kembali mendapat kepercayaan tampil di timnas Argentina. Saat itu, di laga kualifikasi Piala Dunia, Palermo sukses mencetak gol di menit akhir untuk memenangkan Argentina dengan skor 21 melawan Peru, sekaligus membantu tim Tengo lolos ke Afrika Selatan. Hebatnya, saat tampil di pertandingan Piala Dunia 2010 melawan Zundani, ia juga turut mencetak gol dan kian memuluskan langkah Argentina menuju fase gugur. Di akhir pertandingan, Diego Maradona yang menjadi pelatih berkomentar, Un milagro mas de san Palermo, atau yang berarti satu lagi keajaiban dari santo Palermo. Kini, di usia 49 tahun, Martin Palermo tercatat sebagai pelatih yang telah menangani banyak klub. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.